Oke guys welcome back di channel gue dan di video ini gue pengen ngasih bocoran aja ya untuk upcoming event yang kemungkinan bakal dirilis ketika global launch yang server global itu rilis jadi di 31 Oktober kemungkinan besar tapi ya tapi gak ada pastinya ini karena bocoran dari miners yang nge-extract data aja ya jadi ada event event yaitu drop kartu sama ada pvp medal ya nah untuk pvp drop event itu bakal ngasih kartu-kartu yang bakal gue ujokin juga nanti cuman di sebelah kanan itu ada pvp yang ngetargetin kalian ya untuk menang berdasarkan makin banyak kalian menang mungkin makin banyak kalian bisa dapetin medalnya bisa juga dari winning strike ya atau menang berturut gitu mungkin ada targetnya gitu ya kalian disuruh menang berapa kali 10 atau 20 mungkin kalian dapat kartu atau medal yang bisa kalian tuker dengan sesuatu mungkin aksesoris atau playmate gitu-gitu ataupun binder ya mungkin kalau kalian lihat di in-game bagian shop itu di tanggal rilis global harusnya bakal habis waktunya jadi banyak yang berspekulasi lah kalau event-event ini bakal keluar nanti pas rilis global karena bakal sepi banget kalau misalkan rilis global yang kalian rata-rata udah pada main gitu loh jadi kalau masih top rilis global sama-sama gitu-gitu aja kayaknya bakal ngurangin hype gitu makanya banyak yang berspekulasi ini bakal event yang keluar di global nah medal-medal nanti itu kalian tuker pastinya kalau misalkan kalian bisa mencapai win tertentu atau kalian bisa menang berturut mungkin dapat lebih banyak atau ada sesuatu yang lain gue juga kurang tahu ya yang jelas untuk pvp itu bakal modelan tuker medal ya nah kalau kalian lihat di dalam in-game ya di bagian shop ini gue kasih unjuk aja sekalian kalian gue buka oh ya tadi juga kalau kalian login hari ini ya ada 24 hourglass yang bisa kalian claim nggak tahu ada apaan tiba-tiba aja developer ngasih nah kalau kalian lihat di sini di bagian premium atau limited event time kalian bisa kayak lihat ada waktu di kiri atas ini 10 hari ya yang harusnya ini kurang lebih di hari waktu rilis global nanti mungkin kurang satu hari dua hari ya jadi dari sini mungkin kalian bisa kayak beli-beli sesuatu lah ya nanti di event-event yang ada nih kayak macam-macam playmate ini nanti dari event harusnya bakal ada sesuatu nah kita lanjut ya kartu untuk kartu-kartu ya dari yang pve sebelah info yang tadi ada di sebelah kiri soal pve kalian bisa dapetin kartu-kartu melawan satu stage mungkin mirip yang solo-solo yang ada di dalam in-game ya nah kalau kalian lihat di daerah battle ya disini kan ada solo match ya ya kemungkinan besar nanti ada event untuk pve yang bakal ngemunculin stage baru ya di bagian solo ini karena kan disini ya modelnya lawan komputer ya bukan lawan orang jadi nanti ada dua event untuk yang pvp di bagian versus dan di bagian solo harusnya nanti bakal ada event-event yang bisa ngedapetin kartu-kartu yang bakal gue kasih tunjuk ke kalian sekarang oke untuk pertama-tama yang bakal ada itu kartu lapras ini menggunakan bubble drain damage-nya 80 tapi ini X kali lagi HPnya lebih gede dari pada pas biasa tapi kalau kalian kalah lawan bakal dapet dua poin ya terus dia bakal ngeheal 20 damage juga dari bubble drain-nya dia plus EX gua sih suka aja ya karena kan HPnya gede ya tapi sayangnya menurut gua nih dia nggak punya serangan kedua yang kayak butuh cuma satu energy atau dua energy lah jadi paling nggak bisa mirip-mirip sama arti kuno gitu menurut gua adanya ini kalian bisa pertimbangkan kalau memang kalian main deck air lapras EX ini ya dan ini kartu dengan logo yang ada Pokemonnya sebelah sini tuh menandakan bakal jadi kartu event harusnya ya di upcoming nanti terus kita ke balbasur ini juga harusnya kartu event juga cuman kayaknya eventnya berbeda jadi ada dua yang tadi gambar Pokemon sama yang kartu change ini ya mendapatnya dari mana gua nggak tahu juga nanti pas event keluar baru gua bahas lagi aja cara dapetinnya yang jelas nih kartu bakal mungkin ada di next update yang bakal keluar jadi ini ada babasur dengan alternate art aja ya di gambarnya sedikit beda di agak lagi lompat dibandingkan dengan babasur yang lama ya terus kartunya ini rare ya ternyata ya meskipun nggak ada yang beda sih harusnya cuman beda foilnya aja ya kita ke berikutnya ada Magnemite Magnemite juga ini kartu rare tapi nggak ada berbeda sama sekali dengan yang tadi yang Magnemite biasa ya gambarnya aja terus ada logo CNC efeknya pun sama harusnya Lighting Ball gua bahas kartu CNC lagi ya mungkin ya ada dua lagi si miyot ini juga kartu rare dengan efek yang sama PD draw card dan terakhir ada kartu CNC ya gentle slap ya ini kayak anggap alternate artnya aja dengan beda foil di rare ya terus berikutnya si dari paling atas deh si Hunter ya Hunter ini efeknya berbeda Hunter yang lama itu HP-nya 80 attack-nya 30 dan butuh satu energi psychic sedangkan dan Hunter yang ini HP-nya cuma 70 tapi dia bisa suffice attack dengan damage 50 cuman gacha jadi kalian flip coin kalau dapet tails attack-nya nggak ngelakukan damage jadi ya beda 20 gua nggak tahu sih si Hunter ini kan cuma kayak stepping stone buat gengar ya entahlah ini bagus apa enggak mungkin dengan damage 50 dan kalau kalian hoki memang jago main coin ya silahkan aja diganti ya tapi yang jelas sih gua bakal tetep mincer nih kartu ya collect table hajar semua guys selama ini dari event gitu loh jadi sikat next ada Venusaur yang biasa gua lupa kayaknya sih HP-nya sama ya ini Venusaur dengan gambar alternate aja kalau yang lama itu kan cuman kartu rare dan efeknya juga sama sih semua harusnya cuman beda ya di gambarnya aja nih si Venusaur-nya lagi agak kayak lagi tidur dengan pemandangan desa atau hutan ya yang cakep ya jangan sampai enggak dapat terus ada Clevery Clevery bisa kalian dapetin di sini efeknya kayaknya sama nggak ada yang berubah Hai dan berikutnya Greninja ya nah Greninja ini gue menurut gue sih agak worth it ya karena Greninja kan kartu rare di pack-nya cari set kalau nggak salah jadi agak susah nih nah kalau kalian tuker Greninja ini ya bagi kalian yang punya belum punya Greninja atau baru punya satu copy dengan adanya Greninja ini ya ini kan efeknya sama jadi lumayan enak lah ya guys ya maksudnya jadi kalian nggak perlu susah-susah cari Greninja lagi gitu loh udah bisa kalian tuker di sini entah tukernya bisa berapa banyak ya next ada Pikachu juga di grup Pokemon WA yang gua masuk Pokemon Pocket ada yang gacha nyari Pikachu belum dapet-dapet ya mungkin bisa tuker sini ya si analis deh kalau nggak salah ya kalian bisa tuker Pikachu nya efeknya sama cuman gambarnya aja Pikachu yang lama itu kan gambarnya jelek ya maksudnya Pikachu gemuk gitu yang ini nih kalau yang ini kan dapat dari premium tiket kalian tuker gitu loh tapi kalau Pikachu yang lama kan Pikachu gendut gitu loh jadi kurang begitu lucu sedangkan yang ini ya lebih lucu lah terus ini ada ada Butterfree juga lumayan Butterfree sangat sama Capture Rare sih harusnya tapi ini gambarnya beda aja nah ini kayaknya lebih lebih enak aja dilihat tapi ya efeknya sama nggak berbeda berikutnya nih monkey nah monkey ini ada berbeda nih karena yang lama itu dia HPnya kalau nggak salah 60 pukulannya kalau nggak salah 20 deh yang jelas si monkey ini dengan attack baru juga ya dia punya reckless charge 30 tapi dia bakal ngedamage dia sendiri 10 juga tapi mesti kalian inget monkey yang ini HPnya itu cuma 50 ini double edge sword sih ngedamage lebih banyak 30 tapi ngelukain diri dia sendiri juga 10 ya si monkey berikutnya ada onyx dengan gambar yang berbeda aja efeknya semua sama onyxnya lagi kayak di dalam tanah terus di atasnya ada kayak diglade ya ya lumayan menarik aja oke di kartu terakhir kita punya Mewtwo yang menurut gua Mewtwo nya ini Mewtwo biasa ya cuman gambarnya aja keren dan ini harusnya Mewtwo dari Stutterfax sih harusnya eh bukan Stutterfax sorry Premium Pass sama dengan Pikachu yang ini kayaknya kalau kalian beli Premium Pass kalian bisa tuker si Mewtwo ini ini bukan Mewtwo EX kartu tambahan aja jadinya kalau misalkan memang kalian nyari Mewtwo yang biasa kalian bisa pakai Mewtwo dengan gambar yang keren ini gua berharapnya Pikachu yang lama tetap bisa dibeli ya di Premium Pass tapi kalau memang nggak bisa dibeli ya udah lah mau gimana lagi kalian bisa ambil Mewtwo nanti oke deh segitu aja untuk info-info update yang bakal keluar mungkin di release global nanti bener-bener kalian dapet insight dan terimakasih udah nonton sampai jumpa guys bye bye oke guys Jigglypuff nya ternyata ntar ketinggal padahal ini kartu yang mungkin bisa bikin meta baru tapi ketinggalan nggak tau kenapa jadi maafkan disini ada kartu Jigglypuff juga yang bakal keluar nanti di event bisa kalian tuker harusnya yang menggunakan satu energi aja tapi nggak ngedamage sama sekali yaitu Sing atau bernyanyi dan Pokemon lawan itu bisa langsung tidur kayaknya tapi gua ketika ngelawan Wiggle Tuff ya Wiggle Tuff atau apa perubahan dari Jigglypuff lah Wiggle Tuff nya itu juga punya efek yang sama dengan damage 80 ya tapi menggunakan 3 energi nah disitu gua kayak masih nge-flip coin juga sih jadi harusnya ini efek yang sama dengan Frost Mode ya cuman yang gua tangkep ketika baca tulisan ini mungkin kalian nggak perlu nge-gacha lagi aja kali ya jadi kayak misalkan ketika kalian menggunakan skill ini si Sing ini kalian udah nggak harus nge-gacha Pokemon lawan bakal tidur apa enggak gitu loh jadi nanti pas di Enten lawan baru dia nge-gacha Pokemon dia bakal bangun apa enggak oke harusnya sudah semua kartu yang bakal keluar nanti nggak ada yang tertinggal lagi mudah-mudahan dan ada Mewtwo ini lain ya ini bukan kartu dari event yang bakal keluar tapi Mew Mew ini kartu yang bisa kalian dapetin Immersive kalau misalkan kalian mengumpulkan 226 semua kartu yang ada di Pikachu, Charizard dan Mewtwo selain yang Full Art ya pastinya Full Art atau Alternate Art lah jadi ada Trainer dan Pokemon-Pokemon yang lain EX segala macem di 226 kartu pertama lah kalian bisa lihat di Pokédex kalian aja ya segitu aja deh sorry hehehe endingnya jadi dua kali